Bagaimana menyikapi suami yang sehari-harinya bersama game online Kadang ketika kalah, emosinya ngefek ke istri dan main kasar Itu kan kembali kepada agama sebenarnya Jadi untuk istri tetap dia hormati suaminya Penuhi hak suami secara bagus agar suami itu lebih tenang Karena dia tidak punya alasan untuk menyerang istrinya Karena masakan diberikan secara baik Kebutuhan biologisnya juga dipenuhi bahkan dipuaskan suaminya Jadi suami tidak punya alasan yang banyak untuk bisa marah kepada istrinya Menyerang istrinya Nah baru kemudian dia cari bicara dan itulah pentingnya komunikasi istri Itulah butuhnya ilmu Belajar kibayat tetap agama kalau tetap online Tanya ustad bagaimana caranya saya berkomunikasi dengan suami saya Jadi mengatakan dia tentang bahaya mas kita adalah mas Kita ini sudah diikat menjadi sebuah keluarga Dan saya berharap kita ini bukan cuma bahagia di dunia Tapi juga sampai di surga Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita mahurba tangan ini berjalan Maka cinta itu butuhkan pembuktian Tapi bicaranya bukan nyerang-nyerang Sampaikan kepada suami Tapi kadang-kadang tegas Gak mengapa Karena kita harus mesti tegas berkenan tentang pelanggaran-pelanggaran agama Jadi perempuan boleh marah Boleh karang tegas ketika suami melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Ya subhanahu wa ta'ala Jadi kemudian intinya Dekatkan dia dengan orang soleh Intinya kan agamanya rusak Intinya kalau masalah rumah tangga Sampai dua intinya Pertama bermasalah agamanya Tidak tak beragama Yang kedua apa Akhlaknya buruk Nah bagaimana cara memperbaiki agama akhlaknya Tentu harus Belajar agama Dekat dengan orang-orang Soalnya Kalau tidak Yang saya katakan cuma teori Semua cuma teori Cuma teori Atau mengurangi dampak keburukan saja Jadi akar masalahnya kembali kepada suami Maka perlu dinasihati Kalau tidak Bagaimana caranya agar suami itu bisa Tergerak hatinya Terkena dengan dakwah Sehingga sedikit Demi sedikit Atau bahkan lompatannya cepat Untuk meninggalkan Hal tersebut Tapi kalau boleh marah Bisa marah Bisa sampaikan ya Seperti itu Suami-suami Jangan suka ya Main game Anda itu laki-laki Di antara bentuk laki-laki itu Adalah Dikatakan laki-laki Sesungguhnya itu Ketika aktivitas jual-beli Bisnis Pola bisnis ini Bisnis saja Bisnis saja Jual-beli Itu tidak boleh membuat orang Melalai dari berjikir kepada Allah Dan menegakkan sholat Para bisnis kan Bisnis Apalagi cuma game online Saya mengerti Agak termasuk main pertanyaan itu Kenapa zaman sekarang itu Suami itu suka main Suka main sampai mengabaikan tanggung jawab Teringgalkan Suka main Kral Suka main Suka main parlé 후�bau Suka main Terima